Kekuatan hisapan spiral hitam ini terlalu mengintimidasi. Hampir mustahil untuk menghilangkannya. Zua Wen menghela nafas. Kemudian, matanya tertuju pada Fuyu Zhe, yang sedang berjuang untuk mendekati spiral hitam. Aura pembunuh melonjak di mata Zua Wen. Karena dia tidak bisa lepas dari spiral hitam, Zua Wen harus menagih sejumlah hutang. Penjara kebakaran petir. Melahap meraung, tubuhnya meledak dengan dua energi mengerikan yaitu api ekstrim dan petir ekstrim. Petir dan api saling terkait, melesat ke arah Fuyu Zhe, yang masih berjuang. Itu adalah serangan terkuat Devor. Dia hampir melepaskan seluruh energi petir dan apinya. Setelah melepaskan energi petir dan api, Devor tidak bisa menahan kekuatan isap spiral hitam lagi. Dia tertelan. Ah, dasar bajingan kecil. Bajingan. Sebelum Fuyu Zhe sempat bereaksi, dia diselimuti oleh energi petir dan api. Energi api petir itu seperti pedang paling tajam, tanpa ampun menembus titik akupuntur Fuyu Zhe. Mereka terus berkembang, seperti rantai di penjara, mengunci seluruh tubuh Fuyu Zhe. Selain itu, energi petir dan api membentuk pagar petir di sekitar Fuyu Zhe, membentuk penjara petir dan api yang sangat besar. Jika di lain waktu, meskipun energi petir dan api sulit diatasi, Fuyu Zhe dapat dengan mudah menghancurkannya. Tapi sekarang, semua kekuatan Tuhannya menolak kekuatan isap spiral hitam. Dia tidak punya energi untuk menolak energi ini. Energi petir dan api mendatangkan malapetaka di tubuh Fuyu Zhe. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan meledak. Zua Wen, bajingan kecil, sebaiknya kamu mengingat ini. Fuyu Zhe menghadap ke langit dan meraung. Dia tidak peduli lagi dengan daya isap spiral hitam itu. Kekuatan dewa di tubuhnya melonjak, mengusir energi petir dan api yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Namun, sudah terlambat bagi Fuyu Zhe untuk mengeluarkan energinya. Lebih dari 70% tubuhnya mengalami luka bakar parah. Fuyu Zhe bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkan sebelum spiral hitam menelannya. Ketika Fuyu Zhe menghilang ke dalam spiral hitam, spiral hitam itu perlahan menghilang dan patahan di ruang angkasa kembali ke keadaan semula. Jika para petualang di alam semesta selatan melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya spiral hitam aneh muncul di patahan luar angkasa. Tiga hari kemudian, seorang lelaki tua kerdil melangkah di udara dan berhenti di luar celah spasial. Dia mengerutkan kening dan berkata, kehadiran bocah Zhe telah sepenuhnya lenyap di sini. Ini. Pandangan lelaki tua kurcaci itu tertuju pada bagian dalam patahan spasial. Tangan kanannya terus menyimpulkan, tapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar tidak terduga. Anak ini terlalu sering bermain api. Dia bahkan mendapat masalah. Akan sulit bagiku untuk menjelaskannya. Diriku sendiri ketika aku kembali ke ujung barat. Orang tua kurcaci ini secara alami adalah Pak Tua Wuking. Sejak Zuawan memikat Chen Changsheng dan yang lainnya pergi, Pak Tua Wuking muncul dari formasi perisai. Menurut perjanjian, lelaki tua itu mulai berurusan dengan Sekte Mutiara Iblis. Nenek moyang Sekte Mutiara Iblis tidak hadir, dan formasi pelindungnya telah rusak. Tidak ada ahli tahap ke-8 Void Heaven yang mengawasi sekte tersebut. Siapakah di Sekte Mutiara Iblis yang bisa menghentikan ahli puncak tahap ke-8 Void Heaven seperti Pak Tua Wuking? Dapat dikatakan bahwa ketika Pak Tua Wuking mengambil tindakan, itu adalah pembantaian sepihak. Para murid dari Sekte Mutiara Iblis mati atau melarikan diri. Pak Tua Wuking pada dasarnya telah membunuh semua eselon atas sekte tersebut. Tentu saja, Pak Tua Wuking tidak membiarkan eselon atas sekte yang dibawa oleh Chen Changsheng dan Fu Yusei pergi. Awalnya, Chen Changsheng dan yang lainnya seharusnya mundur setelah masalah besar terjadi di Sekte Mutiara Iblis. Namun, Pak Tua Wuking menemukan bahwa hanya Yang Songhui yang kembali. Saat itu, dia tahu situasinya buruk. Setelah Pak Tua Wuking dan Yang Songhui bertarung beberapa ratus ronde, Yang Songhui terluka parah dan melarikan diri. Pak Tua Wuking tidak melanjutkan mengejarnya. Sebaliknya, dia mengikuti kehadiran Zhuawan hingga ke patahan spasial. Awalnya aku ingin meminta sejumlah kompensasi, tapi tampaknya hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang, kata Pak Tua Wuking dengan menyesal. Meskipun Pak Tua Wuking tidak terlalu paham tentang kesalahan spasial, intuisinya sebagai seorang ahli mengatakan kepadanya bahwa kesalahan spasial jelas bukan tempat yang baik. Dia tidak mungkin memasukkannya untuk Zhuawan. Lupakan, lupakan, ayo kembali ke barat jauh dulu. Pak Tua Wuking tinggal di sini sebentar. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan Starfield dan kembali ke ujung barat. Kehancuran Sekte Langit dan Bumi, Puncak Penusuk Kekosongan, dan Sekte Mutiara Iblis telah menyebar ke seluruh Starfield. Itu hampir menjadi sesuatu yang diketahui semua orang. Nama Zhuawan seperti Guntur, menyebar ke seluruh domain Brahma Besar. Banyak kultifator yang mengetahui bahwa anak ini telah menghancurkan Sekte Langit Tinggi dan Sekte Ilusi Gelap di Alam Semesta Timur, lalu pergi ke Alam Semesta Barat untuk menghancurkan Sekte Langit dan Bumi serta Puncak Penusuk Kekosongan. Pada akhirnya, dia tiba di Sekte Mutiara Iblis Alam Semesta Selatan. Di bawah upaya gabungan Chen Changsheng dan dua leluhur lainnya, dia telah menghancurkan Sekte Mutiara Iblis. Pada saat pertempuran Sekte Mutiara Iblis Alam Semesta Selatan, Zhuawan juga menghilang. Chen Changsheng, Fu Yuzi, dan Yang Zhonghui, tiga leluhur yang pernah bekerja sama untuk menangani Zhuawan, membuat Yang Zhonghui terluka para oleh kurcaci tua dan melarikan diri. Adapun Chen Changsheng dan Fu Yuzi, sama seperti Zhuowen, mereka menghilang tanpa jejak, tanpa berita sedikitpun. Namun, rumor yang paling tersebar luas adalah bahwa Chen Changsheng dan Fu Yuzi telah mengalami kesalahan di luar angkasa bersama Zhuawan. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Rumor ini konon disaksikan secara pribadi oleh seorang kultifator yang melewati celah di luar angkasa. Kultifator itu bahkan telah mencatat semua yang terjadi pada patahan di ruang angkasa dengan bola kristal, sehingga banyak kultifator yang mempercayai rumor ini. Pulau Iblis Surgawi Alam Semesta Timur Magatama berdiri di puncak menara iblis dan melihat ke arah alam semesta selatan. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Mozi, apakah rumor ini dapat dipercaya? Apakah Zhuo Xiaoyu benar-benar mengalami kesalahan di luar angkasa? Mozi mengeluarkan bola kristal dan dengan hormat menyerahkannya, sambil berkata, Leluhur, ini adalah rekaman apa yang terjadi. Sepertinya tidak palsu. Magatama mengambil bola kristal itu dan diam-diam memeriksanya. Setelah terdiam cukup lama, dia akhirnya mendesah pelan, surga benar-benar iri pada para jenius. Bakat Zhuo Xiaoyu sungguh luar biasa. Kamu pasti akan menjadi sosok yang tangguh di masa depan. Sayang sekali. Aula setengah bulan alam semesta utara, di balkon sebuah istana yang elegan, seorang wanita cantik dengan gaun putih bulan memegang bola kristal di tangannya. Mata indahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Master Sekte, saya tidak percaya Zhuo Xiaoyu sudah mati. Wanita cantik itu perlahan berbalik dan menatap wanita dingin dan anggun di belakangnya. Mata indahnya dipenuhi dengan tekat. Wanita cantik ini tentu saja adalah jenius nomor satu di Half Moon Hall, Tong Kimai. Saat itu, di tempat uji coba tingkat 18, dia telah mencapai puncak tangga dengan bantuan Zhuo Xiaoyu. Dia selalu berterima kasih kepada Zhuo Wen. Wanita yang dingin dan anggun itu adalah ketua sekte dari Half Moon Hall, Wanning Moon. Wanning Moon menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Kimai, kesalahan di luar angkasa sangat mengerikan. Bahkan seorang ahli delapan langkah surga void akan kesulitan untuk pergi jika mereka jatuh ke dalam kesalahan di luar angkasa, apalagi Zhuo Wen. Zhuo Wen ini benar-benar terlalu impulsif. Cara dia melakukan sesuatu juga agak mendominasi. Meskipun saya sangat terkejut bahwa anak ini benar-benar mampu memiliki barisan yang kuat dalam waktu belasan tahun, dia masih terlalu impulsif. Tong Kimai menjawab, Master Sekte, jika kamu sendirian, mungkinkah kamu menjadi seperti saudara Zhuo dan kembali setelah belasan tahun dan mencabut Sekte Ilusi Gelap, Sekte Langit Tinggi, Sekte Langit dan Bumi, Puncak Pembersihan Kekosongan, dan Mutiara Iblis. Sekte 2.172 Sementara nama Zhuo Wen mengguncang seluruh area bintang, Zhuo Wen, toko utama cerita, perlahan terbangun. Begitu dia membuka matanya, Zhuo Wen tiba-tiba berdiri. Otot-otot di seluruh tubuhnya menegang saat dia melepaskan Divine Sense-nya untuk memindai sekeliling. Tapi dengan sangat cepat, gelombang rasa sakit yang hebat datang dari pikirannya, menyebabkan Zhuo Wen menggeram tanpa sadar. Saat dia menarik kembali kesadaran jiwanya, rasa sakitnya hilang. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan kesadaran jiwa di tempat ini. Begitu dia melakukannya, kesadaran jiwanya akan terasa sakit. Memikirkan hal ini, Zhuo Wen tidak ingin melepaskan kesadaran jiwanya. Sebaliknya, dia menggunakan mata telanjangnya untuk mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa dia berada di benua terpencil. Apalagi benua ini tidak besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari meteorit biasa. Zhuo Wen menemukan bahwa keempat tepi benua ini dihubungkan oleh rantai tebal. Di sisi lain rantai, masih ada awan yang tertinggal. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik rantai itu. Zhuo Wen menepuk kepalanya. Saat ini, dia berada di tubuh manusia Cloning Devor. Setelah tersedot oleh spiral hitam, Devor tidak memiliki cukup energi untuk mempertahankan tubuh besarnya, sehingga ia harus kembali ke bentuk manusianya. Zhuo Wen melambaikan lengan bajunya, memanggil tubuh aslinya, Diling, dan Zhang Zicheng dari tubuhnya. Di mana, di mana kita, Diling melihat sekeliling dan bertanya dengan heran. Zhang Zicheng, Cao Tairan, dan tiga lainnya saling memandang, wajah mereka kosong. Ini adalah patahan di langit berbintang. Menurut legenda wilayah bintang, patahan di langit berbintang ini terkenal sebagai tempat yang berbahaya. Sejak zaman kuno, para penggarap yang jatuh ke dalam patahan di langit berbintang ini pada dasarnya telah tidak pernah bisa keluar, kata Zhuo Wen dengan suara yang dalam. Diling dan yang lainnya terdiam, mata mereka dipenuhi keputus asaan. Surga akan selalu memberikan jalan keluar. Meskipun kesalahan luar angkasa ini berbahaya, saya tidak percaya kita tidak bisa keluar dari sini. Namun, Zhuo Wen sama sekali tidak sedih. Sebaliknya, dia memanggil pusaran hijau dengan tangan kanannya dan berkata, kalian memasuki alam misteri Chang Lan untuk berkultivasi terlebih dahulu. Serahkan masalah menemukan jalan keluar kepada saya. Raja Roh, Zhang Zicheng, dan yang lainnya saling memandang, lalu membungkuk kepada Zhuo Wen dan memasuki alam rahasia Chang Lan. Zhuo Wen mengizinkan Zhuo Wen yang berpakaian hitam masuk juga. Luka Zhuo Wen yang berpakaian hitam sangat serius. Jika dia tidak mengobati lukanya tepat waktu, kemungkinan besar yayasannya akan terancam. Setelah menyingkirkan alam rahasia Chang Lan, pandangan Zhuo Wen sekali lagi tertuju pada benua ini. Zhuo Wen tinggal di benua ini selama setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, dia menjungkir balikan benua ini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Bisa dikatakan benua ini benar-benar tandus. Tidak ada apapun di sana. Meskipun Zhuo Wen tidak menyerah dan mencari beberapa kali lagi, hasilnya tetap sama. Kecewa, Zhuo Wen mengalihkan perhatiannya ke rantai yang menghubungkan empat sisi benua. Di kedalaman rantai, masih ada awan dan kabut. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang ada di dalam rantai itu. Ayo pergi ke sisi timur dulu. Zhuo Wen ragu-ragu sejenak, lalu melangkah ke sisi timur rantai dan perlahan berjalan ke depan. Karena tidak ada cara untuk menggunakan akal ilahi seseorang di tempat ini, Zhuo Wen hanya bisa mengandalkan matanya untuk menentukan apa yang ada di depannya. Awan dan kabut terlalu tebal, dan jangkauan penglihatan Zhuo Wen hanya sekitar 3 meter. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Zhuo Wen perlahan berhenti. Pasalnya, ia menemukan tembok batu tebal 5 meter di depan rantai. Zhuo Wen datang ke depan dinding batu dan mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuhnya. Dia menemukan bahwa dinding batu itu agak lunak, dan ketika dia menyentuhnya, dinding batu itu bergerak sedikit. Hal ini membuat Zhuo Wen merasa curiga. Zhuo Wen tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia mundur. Selanjutnya, Zhuo Wen pergi ke sisi selatan dan utara rantai. Di ujung rantai, dia menemukan dinding batu aneh yang sama. Hanya rantai sisi barat yang tersisa. Kuharap itu tidak mengecewakanku. Zhuo Wen dengan gugup melangkah ke sisi barat rantai dan perlahan bergerak maju. Dia sangat jelas bahwa jika ujung rantai sisi barat juga merupakan dinding batu, maka tidak ada jalan keluar dan dia benar-benar terjebak di sini. Meski terpikir untuk menggunakan kekerasan untuk memecahkan dinding batu di ujung rantai, ia merasa dinding batu itu tidak sederhana, sehingga ia tidak bertindak gegabuh. Saat Zhuo Wen sedang memikirkan hal-hal acak, awan dan kabut di depan Zhuo Wen tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, Zhuo Wen menemukan bahwa tidak ada lagi tembok batu di depannya, melainkan benua lain. Benua ini hampir sama persis dengan benua sebelumnya. Tempat itu terpencil dan tidak berpenghuni, dan ujung-ujungnya dihubungkan dengan rantai. Awan dan kabutnya kabur, dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di ujung rantai. Mata Zhuo Wen menyipit. Dia samar-samar menebak, tapi dia tidak begitu yakin apakah itu benar atau tidak. Dengan menggunakan metode sebelumnya, dia mencoba sisa tiga arah benua ini dan menemukan benua ketiga di sisi selatan rantai tersebut. Namun, ketika Zhuo Wen ingin mengikuti rantai aslinya dan kembali ke lokasi semula, dia menemukan bahwa dinding batu aneh telah muncul di rantai antara benua ketiga dan kedua. Apakah ada seseorang yang mengendalikan tempat ini? Zhuo Wen sedikit mengernyit, tapi hatinya tenggelam ke dasar. Dia sangat jelas bahwa jika celah di benua ini dikendalikan oleh seseorang, maka itu hanyalah angan-angan baginya untuk ingin meninggalkan tempat ini. Yang membuat dia penasaran adalah, siapa yang mengendalikan segalanya di sini? Nak, karena orang di belakang layar mengendalikan segalanya, maka kamu harus mengikuti petunjuk orang itu dan melihat ke mana orang di belakang layar ingin membawamu. Xiao Hei mengeluarkan pedang api guntur dari cincin roh dan berkata pada Zhuo Wen dengan suara yang dalam. Zhuo Wen mengangguk, dia meraih pedang api guntur dengan satu tangan, tapi tatapannya sangat serius. Xiao Hei telah memperoleh pedang api guntur dan menyerap banyak sumber daya dari Zhuo Wen. Tingkat pengolahannya meningkat dengan sangat cepat, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari ahli tahap ketujuh langit hampa biasa. Selain itu, kualitas pedang api guntur telah mencapai puncak artefak surgawi langit hampa, dan sebanding dengan pedang matahari agung yang agung. Jika Xiao Hei mempunyai kesempatan, bukan tidak mungkin benda itu akan berevolusi menjadi artefak dewa langit hampa sekunder. Setelah ini, Zhuo Wen maju selangkah demi selangkah, memegang pedang api guntur, dan melintasi benua di sepanjang rantai. Zhuo Wen melakukan perjalanan melalui benua yang mirip labirin selama setengah bulan sebelum akhirnya tiba di depan sebuah ngarai. Ngarai itu sangat besar, dan tidak ada awan tebal yang menyelimutinya. Di kedua sisi ngarai, tidak ada gunung, melainkan gunungan tulang. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa tumpukan tulang di kedua sisi ngarai itu seperti tulang rusuk beberapa binatang purba, seperti hidup dan hidup. Berdiri di pintu masuk ngarai, Zhuo Wen sedikit mengernyit. Dia mencium sesuatu yang tidak biasa di ngarai ini. Ngarai ini tidak sederhana. Sebelum kamu masuk, menurutku sebaiknya kamu menyempurnakan kedua artefak dewa langit hampa sekunder itu terlebih dahulu, tiba-tiba Xiao Hei berkata. Zhuo Wen mengangguk. Dia memang punya niat ini. Dia saat ini berada di bagian dalam patahan langit berbintang. Ini adalah dunia yang tidak dikenal, dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang mengintai di dalamnya. Saat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri secara alami merupakan masalah yang mendesak. Memikirkan hal ini, Zhuo Wen melambaikan lengan bajunya dan membuang lebih dari selusin cakram formasi, membentuk formasi pertahanan yang kuat di sekelilingnya. 2173 Sekarang, dua alat ilahi penghancur surga sekunder yang kuat ini tampak redup di permukaan, dan tidak memiliki kekuatan yang mereka miliki pada awalnya. Alasan utamanya adalah karena pemiliknya tidak ada di sini, dan mereka juga dipenjara oleh formasi Zhuo Wen. Zhuo Wen adalah orang pertama yang melepaskan pedang rahasia itu. Pada saat pedang rahasia dilepaskan, pedang itu menembus ke arah Zhuo Wen. Ia sebenarnya mengetahui bahwa Zhuo Wen adalah musuh. Tanpa kendali Chen Changsheng, Zhuo Wen sama sekali tidak takut dengan pedang rahasia itu. Tangan kanan Zhuo Wen membentuk cakar dan meraih pedang rahasia itu. Tidak peduli seberapa keras pedang rahasia itu berjuang, pedang itu tidak bisa melepaskan diri. Kemudian, Zhuo Wen membuka mulutnya dan memuntahkan nyala api ilahi yang menyelimuti pedang panjang rahasia itu. Namun, pedang rahasia itu sangat luar biasa. Saat api ilahi Zhuo Wen menyelimuti pedang rahasia, pola rahasia di permukaan pedang menyala. Kemudian, api ilahi sebenarnya disebarkan oleh pola rahasia. Hmm, Anda benar-benar berhasil membubarkan api ilahi saya. Zhuo Wen tidak mempercayainya dan memuntahkan api ilahi lagi. Selain itu, dia dengan sengaja memperkuat api ilahi, tetapi tetap gagal. Kultivasi tubuh utamamu hanya berada pada langkah kelima dari alam langit Void. Api sucimu terlalu lemah. Gunakan api yang ekstrim. Xiao Hei mengingatkan. Zhuo Wen menganggup dan memanggil Zhuo Wen berjubah hitam. Meminjam api yang ekstrim, dia sekali lagi menyelimuti pedang rahasia itu. Kali ini, tidak peduli bagaimana pedang rahasia itu berjuang, itu tidak bisa memadamkan api yang ekstrim. Melihat pemandangan ini, mata Zhuo Wen berbinar gembira. Dia buru-buru memperkuat api yang ekstrim. Api yang ekstrim memang sangat kuat. Zhuo Wen hanya menggunakan 10 hari untuk memperbaiki jejak Zhuo Wen pada pedang rahasia. Pada saat yang sama, Zhuo Wen juga mengukir jejaknya sendiri pada pedang rahasia itu. Setelah berhasil menyempurnakan pedang rahasia, Zhuo Wen mengetahui bahwa nama pedang rahasia itu adalah pedang rahasia ilahi sembilan kepunahan. Menggunakan api dao ekstrim, Zhuo Wen menghabiskan 10 hari lagi untuk berhasil menyempurnakan palu meteor Fuyuze, yang disebut meteor penghancur luar angkasa. Secara umum, menggunakan alat ilahi penghancur surga sekunder membutuhkan kekuatan ilahi dan perasaan ilahi yang sangat besar. Meskipun kesadaran ilahi Zhuo Wen sangat kuat, dia hanya bisa menggunakan alat ilahi penghancur surga sekunder paling banyak satu kali. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya di tempat ini, jadi Zhuo Wen hanya bisa mengedarkan kekuatan sucinya. Jadi, meskipun dia telah menyempurnakan kedua alat ilahi penghancur surga sekunder ini, dia hanya bisa menggunakan salah satunya dalam pertempuran. Namun, ketika kesadaran ilahi Zhuo Wen menjadi cukup kuat di masa depan, dia akan mampu mengendalikan dua artefak penghancur surga pada saat yang bersamaan. Zhuo Wen mahir menggunakan pedang, jadi dia secara alami memilih untuk menggunakan pedang rune ilahi sembilan kepunahan. Selain itu, karena Divine Sense tidak dapat digunakan di sini, kekuatan pedang rune dewa sembilan kepunahan akan sangat berkurang. Namun, Zhuo Wen sama sekali tidak khawatir. Jika dia bertemu Fu Yuzi atau Chen Changsheng di sini, kedua orang itu pasti lebih lemah darinya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kedua orang tua itu, kekuatan mereka akan sangat berkurang jika mereka tidak bisa menggunakan akal ilahi mereka. Selain itu, alat dewa penghancur surga sekunder ada di tangannya, jadi Zhuo Wen tidak takut pada kedua orang tua itu. Menyingkirkan meteor penghancur luar angkasa, Zhuo Wen perlahan berjalan menuju ngarai dengan pedang rune ilahi sembilan kepunahan di tangan. Di bawah kendali Xiao Hei, pedang api guntur melayang di samping Zhuo Wen, terus-menerus waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Setelah memasuki ngarai, Zhuo Wen menemukan bahwa dasar ngarai sebenarnya dilapisi dengan tumpukan tulang putih. Tanah datar berwarna putih terasa menakutkan dan menakutkan. Keheningan di ngarai itu menakutkan. Zhuo Wen perlahan berjalan ke depan, dan dia hanya bisa mendengar langkah kakinya sendiri. Tempat ini terlalu sepi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Zhuo Wen mencapai tengah ngarai, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Zhuo Wen dengan keras melakukan jungkir balik, dan segera melihat ada lebih dari 10 anak panah menembus tanah tempat dia semula berdiri. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan terkena anak panah. Lebih jauh lagi, Zhuo Wen menemukan bahwa meskipun anak panah tersebut terlihat sangat biasa, anak panah tersebut sebenarnya menembus tanah tulang putih dengan mudah. Ketajaman ini agak terlalu berlebihan. Zhuo Wen telah menguji ketangguhan lantai tulang putih sebelumnya. Pedang Tundervire perlu mengeluarkan banyak energi untuk menembus lantai tulang putih. Namun, pedang rune ilahi sembilan kepunahan di tangannya adalah senjata ilahi pemecah surga sekunder. Secara alami, itu bisa dengan mudah menembus dasar tulang putih. Namun, bagaimana anak panah biasa bisa begitu tajam? Zhuo Wen benar-benar tidak mengerti. Mungkinkah panah ini adalah alat dewa penghancur surga kedua? Namun, Zhuo Wen tidak merasakan aura surga sekunder yang menghancurkan alat ilahi dari panah. Panah ini hanyalah senjata biasa. Namun, Zhuo Wen tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berguling-guling di tanah lagi. Ini karena semakin banyak anak panah yang ditembakkan ke arahnya dari kedua sisi pegunungan tulang. Zhuo Wen juga menemukan ada sekelompok orang di kedua sisi pegunungan tulang. Sekelompok orang ini menyerangnya segera setelah mereka muncul, dan Zhuo Wen sangat marah di dalam hatinya. Sambil mendengus dingin, dia membentangkan sayap naga obornya dan hendak terbang menuju sekelompok orang di pegunungan tulang. Namun, saat dia membentangkan sayap naga obornya, dia menemukan bahwa sayap naga obor menghilang dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Murid Zhuo Wen menyusut. Lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa energi ilahi di tubuhnya sebenarnya perlahan-lahan menghilang. Lebih tepatnya, energi ilahi dalam tubuhnya diserap oleh pegunungan tulang di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Anak panah ditembakkan ke arahnya lagi. Zhuo Wen hanya bisa tanpa daya melambaikan pedang rune sembilan kepunahan ilahi di tangannya. Cahaya pedang itu seperti air, dan hujan anak panah terhalang sepenuhnya. Aku harus segera meninggalkan ngarai ini. Zhuo Wen tidak lagi memperhatikan sekelompok orang yang menyergapnya dari pegunungan tulang. Sebaliknya, dia menghentakkan kaki kanannya dan segera berlari kembali. Namun, Zhuo Wen segera menemukan bahwa dinding tulang tak berujung telah muncul di pintu masuk lembah pada waktu yang tidak diketahui. Kamu tidak bisa keluar. Ini adalah wilayah raja. Karena Anda telah memasuki tempat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Suara acu-ta'acu datang dari kedua sisi pegunungan tulang. Setelah itu, Zhuo Wen menemukan bahwa anak panah tidak lagi menembaki dirinya, dan lebih dari sepuluh sosok muncul di belakangnya. Ada pria dan wanita di antara orang-orang ini. Pakaian mereka sangat compang kemping, tetapi Zhuo Wen sama-sama dapat melihat bahwa pakaian orang-orang ini jelas tidak biasa. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang dingin dan anggun. Dia mengukur Zhuo Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata, langkah kelima langit hampa. Saya tidak menyangka akan ada ahli seperti itu yang jatuh ke dalam kesalahan langit berbintang. Pantas saja Anda bisa menghindari hujan panah kami. Mata Zhuo Wen menyipit. Budidaya kelompok orang ini tidak tinggi. Bahkan ada dewa sejati di antara mereka. Wanita berpenampilan dingin di hadapannya adalah yang tertinggi, dan tingkat pengolahannya hanyalah langit kekosongan langkah ketiga. Namun, entah kenapa, saat orang-orang ini menghadapi Zhuo Wen, mereka tidak takut sama sekali. Seolah-olah mereka tidak peduli bahwa budidaya Zhuo Wen lebih tinggi daripada mereka. Kakak Siping, apa rencanamu dengan orang ini? Kultifasinya lebih tinggi dari kita. Jika tiba saatnya dia beradaptasi dengan tempat ini, aku khawatir dia akan menjadi ancaman besar bagimu, bisik seorang pemuda kepada wanita berpenampilan dingin itu. 2.174 Zhuo Wen mengerutkan kening saat dia diam-diam mengamati wanita dingin di depannya. Dia tidak menjawabnya secara langsung. Mata wanita dingin itu semakin dingin saat dia berkata, Jika kamu tidak menjawab, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Saat dia berbicara, orang-orang di belakangnya menarik busur dan mengarahkan anak panahnya ke Zhuo Wen, siap menembak kapan saja. Zhuo Wen memandang anak panah yang diarahkan padanya dengan ketakutan. Dia yakin bahwa anak panah ini jelas bukan artefak ilahi yang menusuk surga, atau bahkan artefak ilahi. Itu hanyalah senjata biasa. Namun, senjata biasa ini sebenarnya lebih tajam daripada banyak artefak dewa langit kosong. Zhuo Wen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia yakin anak panah ini tidak ada di dunia luar, atau dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Semuanya, mari kita bicara baik-baik. Saya baru saja memasuki tempat ini, jadi saya belum tahu aturannya. Saya harap semua orang bisa memberitahu saya tempat apa ini. Zhuo Wen berkata sambil tersenyum. Wanita dingin itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus tunduk padaku terlebih dahulu. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Mata Zhuo Wen langsung menjadi dingin. Dengan kepribadiannya, tentu saja mustahil baginya untuk tunduk kepada orang lain, apalagi pihak lain itu adalah seorang wanita. Maaf, saya terbiasa bebas dan menganggur. Saya tidak suka membungkuk dan mencakar orang lain, kata Zhuo Wen acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, niat membunuh yang kuat menyelimuti Zhuo Wen. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. Wanita dingin itu mencibir. Dengan lambayan tangannya, belasan orang di belakangnya menarik busur dan hendak menembakkan anak panah. Cahaya pedang tiba-tiba melintas saat wanita dingin itu mengeluarkan pisau pendek dan menebas di belakangnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pedang suci yang diselimuti petir dan api melayang di belakangnya. Kelompok bawahan di belakang wanita dingin itu tendonnya dipotong. Mereka jatuh ke tanah dan berteriak dengan sedih. Pisau pendek wanita dingin itu menebas pedang petir dan api. Kaki gioknya terasa lemah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Saat wanita berwajah dingin itu hendak mengerahkan kekuatannya, pedang panjang berukir rune mendarat di leher wanita itu. Pedang ki yang tajam meninggalkan luka baru di lehernya yang indah. Jika kamu tidak ingin mati, jangan bertindak gegabuh. Letakkan belati di tanganmu, kata Zhuo Wen dengan tenang. Wanita yang dingin dan anggun itu meletakkan belatinya dan berbalik. Dengan tenang menatap Zhuo Wen, saya benar-benar tidak menyangka Anda dapat menggunakan rasa ilahi Anda di tempat ini. Bagaimana Anda melakukannya? Zhuo Wen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Alasan mengapa pedang Tundervire bisa menyerang dari jarak jauh bukan karena akal sehatnya. Itu sepenuhnya di bawah kendali Xiao Hei. Tentu saja, dia secara alami tidak akan membeberkan masalah ini. Karena wanita ini salah paham bahwa dia, Zhuo Wen, dapat menggunakan akal ilahi, maka dia akan membiarkannya terus salah paham. Ceritakan padaku tentang tempat ini. Zhuo Wen berkata dengan tenang. Mata indah wanita yang dingin dan anggun itu berkedip-kedip. Dia menghela nafas dan berkata, Ayo kembali ke wilayah kita dulu. Gunung berburu tulang ini penuh dengan bahaya. Di sini tidak aman. Anda tidak perlu khawatir. Karena Anda dapat menggunakan akal ilahi Anda, membunuh kami seperti meremukkan seekor semut. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau aku selingkuh. Mendengar ini, mata Zhuo Wen berkedip, tapi dia tetap melepaskan wanita yang dingin dan anggun itu. Meskipun Zhuo Wen tidak bisa menggunakan akal sehatnya, dia masih memiliki keunggulan absolut dibandingkan Xiao Hei. Nak, gendong tuan naga ini di punggungmu. Tuan naga ini akan segera mati. Pedang api guntur datang ke sisi Zhuo Wen dan mengirimkan pesan ke Zhuo Wen. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Anda juga sedang ditekan di ngarai ini? Zhuo Wen mengeluarkan sehelai kain, mengikat pedang api petir, dan membawanya di punggungnya. Omong kosong, ngarai ini terlalu aneh. Energi master naga ini juga terus-menerus runtuh. Aku tidak bisa terus bertindak sembarangan. Jika tidak, master naga ini akan terekspos. Kata Xiao Hei. Zhuo Wen tidak bisa berkata-kata. Pria ini benar-benar tidak bisa tampan lebih dari 3 detik. Untungnya, wanita yang dingin dan anggun serta yang lainnya sekarang berpikir bahwa Zhuo Wen dapat menggunakan akal sehatnya. Selain itu, bawahan wanita yang dingin dan anggun ini ditahan oleh pedang api guntur, jadi Zhuo Wen tidak khawatir dengan kecurigaan wanita yang dingin dan anggun itu. Meskipun wanita yang dingin dan anggun itu cukup bingung dengan Zhuo Wen yang membawa pedang api guntur di punggungnya, dia tidak terlalu peduli. Dia mengatur ulang lebih dari 10 bawahan yang terluka dan hanya membalut luka mereka. Ayo kembali sekarang. Aku akan memberitahumu detailnya saat kita kembali. Wanita yang dingin dan anggun itu berkata kepada Zhuo Wen, lalu berjalan langsung ke kedalaman ngarai. Adapun bawahan wanita yang dingin dan anggun, mereka semua memandang Zhuo Wen dengan ketakutan. Mereka tidak takut budidaya Zhuo Wen lebih tinggi dari mereka. Mereka terutama takut Zhuo Wen dapat menggunakan akal sehatnya di tempat ini. Dengan akal sehatnya, akan terlalu mudah baginya untuk membunuh mereka. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Wanita yang dingin dan anggun itu sangat berhati-hati. Saat dia menuju ke ngarai, dia mencoba yang terbaik untuk tetap dekat dengan pegunungan tulang di sekitarnya sebagai perlindungan. Jelas sekali, wanita yang dingin dan anggun ini memiliki lebih banyak pengalaman bertahan hidup daripada Zhuo Wen. Tak heran jika ia bisa menjadi pemimpin kelompok orang ini dengan identitasnya sebagai seorang perempuan. Selain itu, setelah berinteraksi dengannya selama ini, Zhuo Wen juga mengetahui bahwa nama wanita tersebut adalah Lin Siping. Dia adalah murid dari Half Moon Hall. Saat itu, ketika dia sedang berlatih, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam patahan langit berbintang dan berakhir di ngarai yang aneh ini. Ngarai itu sangat panjang dan sempit. Setelah melewati pegunungan tulang, mereka sampai di hutan tulang. Setiap pohon tulang sangat panjang, seolah terhubung dengan langit. Terlebih lagi, hutan tulang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Saat mereka berjalan ke dalam hutan tulang, Zhuo Wen menyadari bahwa tanah di bawah kakinya bukanlah tanah, melainkan daging dan darah. Zhuo Wen menjadi lebih waspada. Tempat ini terlalu aneh, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Setelah sekitar satu jam, wanita yang dingin dan anggun itu memimpin kelompok itu ke sebuah gua tersembunyi. Dari luar, gua ini sebenarnya adalah tengkorak binatang raksasa. Mulutnya yang berdarah adalah pintu masuk gua. Cepat masuk. Wanita yang dingin dan anggun itu melihat sekeliling dan buru-buru melambaikan tangannya. Lebih dari sepuluh orang bergegas memasuki gua, seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Ketika Zhuo Wen melihat wanita yang dingin dan anggun serta yang lainnya sangat berhati-hati, dia sangat bingung. Dalam perjalanannya, meski banyak hal aneh, mereka sepertinya tidak menemui ancaman apapun. Mengapa mereka begitu waspada, dan bahkan sedikit ketakutan? Lin Siping mengamati ekspresi Zhuo Wen dan tentu saja melihat ekspresi bingung di wajahnya. Dia berkata dengan suara rendah, Kamu baru di sini, jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya tempat ini. Aku akan memberitahumu nanti. Untuk saat ini, masuklah dulu. Zhuo Wen menganggup dan memasuki gua. Saat Zhuo Wen melangkah ke dalam gua, Lin Siping membentuk segel dengan tangannya. Segera, riak tak terlihat muncul di pintu masuk gua. Baru kemudian Zhuo Wen menyadari bahwa ada lebih dari 10 tulang binatang seukuran telapak tangan ditempatkan di pintu masuk gua. Tulang binatang ini memancarkan cahaya putih berkilau dan benar-benar membentuk susunan pertahanan sederhana. Sungguh energi yang aneh. Sebenarnya ini jauh lebih ajaib daripada cakram arai di luar. 2.175 Zhuo Wen datang ke depan formasi. Saat dia hendak mengulurkan tangan kanannya, Lin Siping meraihnya. Apa yang kamu inginkan? Lin Siping memandang Zhuo Wen dengan gugup. Tulang binatang ini benar-benar aneh. Saya ingin melihatnya. Selain itu, formasi Anda terlalu sederhana dan kasar. Itu hanya membuang-buang tulang binatang itu, kata Zhuo Wen dengan tenang. Lin Siping tersipu. Dialah yang mengatur formasi. Sekarang Zhuo Wen mengatakan itu tidak ada gunanya, dia secara alami menjadi bingung dan jengkel. Di antara kita, hanya aku yang tahu sedikit tentang formasi. Sudah cukup bagus aku bisa mengatur formasi seperti itu. Di hutan Bon ini, banyak sekali suku-suku kecil yang hidup di alam terbuka. Belum lagi, mereka memiliki formasi untuk melindungi mereka, kata Lin Siping dengan sedih. Ekspresi Zhuo Wen berubah. Memang ada banyak pembudidaya di sini. Saya tahu sedikit tentang formasi. Formasi pertahanan ini terlalu kasar. Saya akan membantu Anda mengaturnya lagi. Zhuo Wen berkata dengan tenang. Lin Siping memandang Zhuo Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata indahnya dipenuhi keraguan. Anda, Anda seorang master formasi dewa. Ya, jika saya tidak bisa melakukannya, Anda dapat mengaturnya lagi, kata Zhuo Wen sambil tersenyum. Lin Siping mengangguk. Meskipun dia tidak terlalu mempercayai keterampilan formasi Zhuo Wen, dia tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia lakukan. Setelah mendapat persetujuan Lin Siping, Zhuo Wen datang ke pintu masuk gua. Dia dengan cepat mengarahkan tangan kanannya dan membentuk segel. Lin Siping terkejut saat mengetahui bahwa formasi pertahanan yang telah dia buat dengan susah payah dipatahkan oleh Zhuo Wen dalam sekejap. Ini, orang ini benar-benar master formasi dewa. Lin Siping tercengang pada awalnya. Kemudian, mata indahnya berbinar gembira. Lin Siping sudah lama tinggal di dunia ini. Di dunia ini, formasi jauh lebih penting dan kuat dibandingkan kekuatan seseorang. Dengan formasi, seseorang pasti bisa mendapatkan sumber daya terbaik di dunia ini. Penggarap dari suku lain juga akan datang ke sini untuk mencari perlindungan dan meningkatkan kekuatan sukunya. Kekuatan suatu formasi sebenarnya mewakili kekuatan-kekuatan seseorang. Di dunia ini, selama seseorang memiliki formasi yang kuat, seseorang dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan yang kuat. Ini benar-benar berbeda dengan dunia luar. Apa yang dilihat dunia luar bukanlah formasinya, tapi kekuatan kelas atas. Semakin kuat kultifatornya, semakin banyak jumlah kultifatornya, dan semakin kuat pula kekuatannya. Tentu saja, formasi pelindung juga sangat diperlukan, tapi itu tidak sepenting di dunia ini. Standar Arai Dao Zhuo Wen telah mencapai tingkat ke-7 yang menakutkan. Mengotak atik formasi Arai terlalu mudah. Hanya butuh waktu 15 menit baginya untuk sedikit mengubah fondasi formasi linsiping. Formasi pertahanan yang semula hanya level 2 berubah menjadi formasi level 3. Karena keunikan tulang binatang, formasi level 3 yang dia buat jauh lebih kuat daripada formasi level 3 yang dibuat oleh cakram formasi biasa. Kekuatannya mendekati formasi level 4. Hal ini membuat Zhuo Wen mendecahkan lidahnya karena heran. Dia sedikit bersemangat dengan tulang binatang itu. Dia tahu betul bahwa tulang binatang itu dapat meningkatkan kekuatan formasi. Selama dia menggunakan tulang binatang untuk mengatur formasi di masa depan, kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat dari yang dia buat sebelumnya. Tentu saja, dengan keterampilan master formasi level 7 Zhuo Wen saat ini, secara alami dia dapat membentuk formasi pertahanan level 7. Namun, linsiping memiliki terlalu sedikit tulang binatang. Hanya ada selusin, dan itu terlalu sederhana. Dengan keterampilan Zhuo Wen, dia hampir tidak bisa membuat formasi level 3. Jika ada lebih banyak tulang binatang, atau jika tulang binatang itu lebih kuat, dia akan mampu membentuk formasi yang lebih kuat. Perlu diketahui bahwa cakram formasi di cincin roh Zhuo Wen sangat rumit. Ada cakram formasi yang terdiri dari ribuan bendera formasi. Namun, tulang binatang ini terlalu sederhana. Satu tulang binatang paling banyak setara dengan satu bendera formasi. Jika Zhuo Wen memiliki ratusan atau ribuan tulang binatang, dia dapat menggunakan tulang binatang itu untuk membuat cakram formasi. Pada saat itu, Zhuo Wen akan mampu membentuk formasi tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kekuatan formasi akan jauh lebih kuat daripada formasi yang dibuat oleh cakram formasi biasa yang dimilikinya. Master formasi level berapa kamu? Setelah memodifikasi formasi, Zhuo Wen berbalik dan melihat tatapan dan pertanyaan Lin Siping yang penuh gairah. Saya master formasi level 5. Zhuo Wen tidak berencana mengatakan yang sebenarnya. Dunia ini terlalu asing baginya. Lin Siping mungkin tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak dapat mengungkapkan latar belakangnya. Kamu adalah master formasi level 5. Mata indah Lin Siping dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru membungku kepada Zhuo Wen dengan hormat dan berkata, Senior, Siping telah menyinggung perasaanmu. Tolong jangan tersinggung. Saat dia berbicara, Lin Siping memandang Zhuo Wen dengan cemas dan berkata dengan suara rendah, Senior, bisakah kamu tinggal di suku kami? Meskipun tidak banyak orang di suku kami, selama kamu tinggal di suku kami, kami pasti akan melakukannya. Dapat berkembang menjadi suku besar di masa depan. Terlebih lagi, kami akan mengikuti petunjukmu. Zhuo Wen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Saya baru di sini. Bisakah Anda memberitahu saya tempat apa ini yang pertama? Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa ini adalah wilayah raja. Tentang apa itu? Senior, lihat ingatanku. Aku hampir lupa kalau kamu baru di sini. Sebenarnya seperti ini. Lin Siping menamparkan keningnya. Sejak dia mengetahui bahwa Zhuo Wen adalah master formasi tingkat 5, Lin Siping sangat antusias. Jelas sekali, dia sangat ingin Zhuo Wen tetap tinggal di suku mereka. Lin Siping menjelaskan secara rincin dan Zhuo Wen mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Zhuo Wen memiliki pemahaman kasar tentang situasi di sini. Ini adalah bagian dalam dari patahan langit berbintang. Apapun yang jatuh ke dalam patahan langit berbintang akan memasuki dunia ini. Para pembudidaya yang meninggalkan dunia ini menyebutnya Dunia Tengkorak. Nama ini memang sangat cocok dengan pemandangan di sini. Pada dasarnya semua pemandangan di sini dibentuk oleh kerangka. Pintu masuk ke Dunia Tengkorak adalah pintu masuk ke lembah dengan gunungan kerangka di kedua sisinya. Begitu seseorang memasuki lembah, ia akan benar-benar melangkah ke Dunia Tengkorak. Terlebih lagi, begitu seseorang memasuki Dunia Tengkorak, dia tidak akan bisa keluar. Dengan kata lain, saat seseorang melangkah ke Dunia Tengkorak, pintu masuk ke Dunia Tengkorak akan ditutup secara permanen. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Tentu saja, ketika Lin Siping menjelaskan Dunia Tengkorak, Zhuo Wen bertanya apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memasuki Dunia Tengkorak dan tetap berada di luar lembah. Mata indah Lin Siping dipenuhi ketakutan. Dia mengatakan bahwa para pembudidaya yang tidak memasuki Dunia Tengkorak akan menjadi kerangka dalam waktu satu bulan dan menjadi pemandangan Dunia Tengkorak. Ada banyak kultifator yang tertinggal di patahan langit berbintang di Dunia Tengkorak. Di kesalahan langit berbintang, para kultifator tidak dapat menggunakan rasa ilahi mereka. Begitu mereka menggunakannya, mereka akan mengalami sakit kepala yang hebat. Jika mereka menggunakannya secara sembarangan, Divine Sense mereka akan runtuh dan mereka akan mati. Pada awalnya, banyak orang meninggal karena hal ini. Belakangan, para pembudidaya yang memasuki tempat ini tidak berani menggunakan rasa ilahi mereka. Setelah memasuki Dunia Tengkorak, kekuatan suci di tubuh kultifator secara bertahap akan menghilang. Sama seperti keadaan Zhuo Wen saat ini. Meskipun kekuatan sucinya kuat, selalu ada kekuatan melahap yang datang dari kedalaman tanah di bawah kakinya, melahap kekuatan suci Zhuo Wen. Menurut kecepatan melahap ini, Zhuo Wen tahu bahwa tidak akan lama lagi kekuatan suci di tubuhnya benar-benar hilang. Tentu saja, bukan karena dia lumpuh. Hanya saja kekuatan sucinya telah habis dimakan. Selama dia meninggalkan dunia kerangka aneh ini ke dunia luar dan menyerap cukup energi langit berbintang, kekuatan sucinya secara alami akan pulih perlahan. 2176. Dunia Tengkorak tidaklah besar, dan hal yang paling langka di sini adalah tempat berlindung. Lin Siping dan yang lainnya hidup jauh lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia Tengkorak. Setidaknya mereka memiliki gua untuk melindungi mereka dari angin, hujan, dan binatang buas. Kebanyakan orang tinggal di tempat terbuka. Begitu mereka menghadapi bahaya, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Ada bencana alam dan bencana akibat ulah manusia di dunia Tengkorak. Yang disebut bencana alam adalah cuaca buruk di sini. Angin dan hujan di dunia ini memiliki kekuatan yang kuat untuk merusak daging dan darah. Itu disebut angin dan hujan berdarah oleh orang-orang di sini. Para pembudidaya yang tinggal di dunia luar akan mudah terkorosi oleh angin dan hujan di dunia Tengkorak, mengubahnya menjadi kerangka. Hanya gua yang dibentuk oleh kerangka binatang raksasa di dunia Tengkorak yang dapat menahan angin dan hujan berdarah serta melindungi kehidupan orang-orang di dalam gua. Terlebih lagi, gua di dunia Tengkorak sangat langka. Oleh karena itu, banyak orang yang putus asa akan menyerang suku-suku yang lebih lemah di dekatnya dengan gua tanpa mempedulikan nyawa mereka. Ini adalah bencana buatan manusia. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Siping, Zhuawan memiliki pemahaman umum tentang dunia Tengkorak. Kamu menyebutkan wilayah raja sebelumnya. Dunia Tengkorak ini adalah wilayah raja yang kamu sebutkan, kan? Lalu apa itu raja? Zhuawan bertanya. Raja adalah raja dunia Tengkorak. Saya belum pernah melihat raja, tetapi saya dapat dengan jelas merasakan keberadaan raja. Saya juga tahu bahwa raja telah mengamati kita. Kata Lin Siping. Zhuawan, sebaliknya, bingung. Kata-kata Lin Siping membingungkan. Siapa sebenarnya raja itu? Dia bahkan tidak menjelaskannya dengan jelas. Kamu masih memiliki kekuatan suci di tubuhmu, jadi kamu tidak bisa merasakannya. Saat kekuatan sucimu benar-benar menghilang di dunia Tengkorak, kamu akan bisa merasakan aura raja. Raja ada di mana-mana, kita tidak bisa pergi menentangnya sama sekali. Lin Siping berkata dengan suara rendah, tetapi Zhuawan semakin bingung. Apakah tidak ada jalan keluar ke dunia Tengkorak? Zhuawan bertanya. Lin Siping memandang Zhuawan dengan aneh dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang berhasil meninggalkan dunia Tengkorak. Tidak ada jalan keluar di sini. Zhuawan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, lalu bagaimana saya bisa bertemu dengan raja yang Anda bicarakan? Lin Siping menghela nafas, hampir tidak mungkin untuk bertemu raja. Hanya kepala suku Bon Halbert, suku terbesar di dunia Bon, yang dapat menghubungi raja. Namun, suku Bon Halbert adalah area terlarang di dunia Bon. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Mata Zhuawan berbinar. Dia merasa bahwa raja yang disebutkan oleh Lin Siping jelas merupakan kunci untuk meninggalkan dunia Tengkorak. Dia tidak bisa tinggal di dunia Tengkorak selama sisa hidupnya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Momo-momong, dari mana kamu mendapatkan tulang hewan untuk mengatur formasi? Zhuawan bertanya. Oh, kami mendapatkannya dengan memburu undet di sini. Setiap undet memiliki satu atau bahkan beberapa tulang hewan dengan energi khusus. Efek menggunakan tulang hewan ini untuk mengatur formasi jauh lebih baik daripada bendera formasi di dunia luar. Kata Lin Siping. Zhuawan menganggup dan matanya berkedip. Dia berencana pergi ke suku Bon Halbert kali ini. Tentu saja, dia tidak akan menyerah pada tulang binatang itu. Bahan yang bagus untuk menyiapkan formasi, semakin banyak semakin baik untuk Zhuawan. Jika dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia Tengkorak di masa depan, bahkan jika dia bukan master formasi tingkat 8, dia dapat membuat formasi tingkat 8 dengan cakram formasi yang terbuat dari tulang hewan ini. Mari kita rasakan nafas raja yang dipanggil Lin Siping terlebih dahulu. Zhuawan menemukan tempat di dalam gua dan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia menutup matanya dan menunggu kekuatan ilahi di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dengan kecepatan menghilangnya kekuatan ilahi, itu akan hilang sepenuhnya dalam 3 hari. Saat itu, dia ingin merasakan keberadaan seperti apa yang disebut raja itu. Lin Siping juga menebak rencana Zhuawan, jadi dia dengan bijaksana tidak mengganggu Zhuawan. Adapun bawahan Lin Siping, tangan kanan mereka terluka parah dan sedang sibuk memulihkan diri. Tentu saja, mereka tidak berani mengganggu Zhuawan. Tiga hari kemudian, jejak terakhir kekuatan ilahi di tubuh Zhuawan lenyap sama sekali. Kemudian, kabut hitam muncul dari bawah kaki Zhuawan dan segera menyelimuti Zhuawan. Orang ini akan dibaptis oleh Raja Lin Siping dan yang lainnya berlutut di tanah dan menggigil. Di dalam kabut hitam, ketika pancaran terakhir kekuatan ilahi menghilang dari tubuh Zhuawan, Zhuawan merasakan kekuatan aneh menyelimuti dirinya. Lalu, sepasang mata merah muncul di kepalanya. Sepasang mata ini terlalu besar. Hanya satu di antaranya yang jauh lebih besar dari planet biasa yang menampung kehidupan. Zhuawan mengangkat kepalanya, menatap sepasang mata merah. Wajahnya setenang sumur kuno. Dia berkata dengan lemah, Apakah kamu Raja Dunia Tengkorak? Mata merahnya memandang Zhuawan dengan acuh-ta'acuh, berbicara dengan suara samar, Kamu bukan melahap. Apakah kamu tiruan defor? Wajah Zhuawan berubah. Dia menatap sepasang mata merah. Dia tidak menyangka orang ini tahu tentang defor. Apakah kamu sengaja menyedot kami ke dalam kesalahan luar angkasa? Ekspresi Zhuawan jelek. Ketika spiral hitam muncul secara misterius di patahan luar angkasa, Zhuawan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih lagi, ketika kekuatan hisap spiral hitam meningkat, dia mendengar raungan binatang yang menakutkan. Dia takut kalau yang disebut Raja inilah yang berada di balik semua ini. Jika kamu ingin keluar, datanglah ke Kors Heavenly Road. Begitu mata merah itu selesai berbicara, perlahan menghilang. Zhuawan tiba-tiba membuka matanya, dan kabut hitam di sekelilingnya juga hilang sepenuhnya. Zhuawan kemudian menyadari bahwa dahinya dipenuhi keringat dingin. Aura sepasang mata merah itu begitu menakutkan bahkan Zhuawan pun merasa terintimidasi. Aura yang familiar sekali. Pemilik mata itu pastinya adalah Devor. Terlebih lagi, ini bukan Devor biasa. Mata Zhuawan menjadi gelap. Saat dia merasakan aura mata merah itu, Zhuawan tahu bahwa yang disebut Raja Dunia Tengkorak adalah Devor. Terlebih lagi, Devor ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Iblis Pemakan Langit yang pernah ditemui Zhuawan. Itu bukan Devor biasa. Aku hanya bisa pergi ke Kors Heavenly Road untuk menemukan orang itu. Zhuawan mengerutkan kening. Meskipun dia yakin bahwa Raja Dunia Tengkorak adalah pelahap, dia tetap merasa bahwa yang disebut Raja ini tidaklah sederhana. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin keluar, dia harus menemukan yang disebut Raja itu. Nona Siping, tahukah Anda di mana letak Kors Heavenly Road? Zhuawan berbalik, menatap Lin Siping, yang bingung. 2.177 Saya pikir suku Bon Halbert mengizinkan orang luar untuk bergabung, bukan? Apa syarat untuk bergabung dengan suku tersebut? Zhuawan bertanya dengan tenang. Lin Siping memandang Zhuawan dengan aneh dan berkata, persyaratan untuk bergabung dengan suku Bon Halbert sangat ketat. Anda harus menyumbangkan 300 buah tulang binatang, dan setidaknya harus kelas menengah. Di dunia tulang, tulang binatang adalah benda penyelamat jiwa bagi para kultifator. Secara umum, para kultifator yang tinggal di alam liar akan membutuhkan tulang binatang untuk menyusun susunan sihir. Hanya dengan cara itulah mereka bisa bertahan hidup di luar. Tulang binatang sangat berguna, sulit didapat. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur makhluk undet sangat menakutkan. Suku kecil kami telah tinggal di sini selama puluhan tahun, tetapi kami hanya berhasil mendapatkan lebih dari 30 buah bisbones. Beberapa suku yang lebih kecil hanya memiliki beberapa potong tulang binatang, dan mereka hanya dapat membentuk formasi tingkat satu. Kita berada dalam situasi yang berbahaya. Di mana kita bisa mendapatkan 300 tulang binatang kelas menengah. Meskipun suku Bon Halbert kuat dan aman, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki suku tersebut. Senior, meskipun Anda adalah master formasi dewa, akan sangat sulit bagi Anda untuk mengumpulkan begitu banyak tulang binatang. Zwa Wen terkejut. Dia tidak menyangka tulang binatang itu begitu sulit didapat. Nada bicara Lin Siping menunjukkan hal itu. Saat Zwa Wen hendak berbicara lagi, suara guntur yang teredam terdengar dari luar. Garis-garis petir berwarna merah darah muncul di langit luar. Mereka melesat melintasi langit dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Oh tidak, badai darah akan datang lagi ke dunia tulang. Beberapa teman kita masih di luar. Kita harus memanggil mereka kembali. Ekspresi pria jangkung dan kurus sedikit berubah. Ekspresi Lin Siping berubah drastis. Dia berkata dengan suara rendah, Siapa yang keluar? Kenapa mereka tidak memberitahuku? Pria jangkung dan kurus itu mengecilkan lehernya dan berkata, Itu A, Sin, dan Xiao Yu. Mereka melihat makanan sukunya hampir habis, Jadi mereka ingin keluar dan mencoba peruntungan. Setelah kekuatan suci dunia tulang menghilang, Para kultifator menjadi seperti manusia biasa. Mereka perlu makan dan minum untuk mengisi kembali energi mereka. Beberapa pohon tulang di dunia tulang kadang-kadang menumbuhkan daging yang bisa dimakan. Para pembudidaya yang tinggal di dunia tulang pada dasarnya Mengambil daging dari pohon tulang dan menyimpannya sebagai makanan. Sialan, kalian semua tetap di sini. Aku akan keluar dan mencari mereka. Badai darah akan datang. Jika A, Sin, dan Xiao Yu tidak kembali tepat waktu, Mereka berdua akan mati. Lin Siping berkata sambil bangkit dan bergegas keluar gua. Aku akan pergi bersamamu. Zuo Wen juga bangun, kata Lin Siping. Terima kasih senior. Setelah Lin Siping menghilangkan formasi di pintu masuk gua, Dia menginstruksikan semua orang di gua untuk tidak berkeliaran Sebelum menghilang ke dalam hutan tulang di depan bersama Zuo Wen. Tidak lama setelah Zuo Wen dan Lin Siping pergi, Dua sosok berjalan keluar dari hutan Bon dengan gemetar. Itu adalah dua Were Siping, Ada dua, mereka adalah Siping dan Ais Siping Translations. Itu A, Sin, dan Xiao Yu. Di dalam gua, semua orang sangat gembira saat melihat pria dan wanita berjalan mendekat. Namun, mereka tidak menyadari mati rasa di wajah mereka. Ketika A, Sin, dan Xiao Yu berjalan ke pintu masuk gua, Tidak ada yang curiga. Pria jangkung dan kurus memindahkan tulang binatang ke dalam dan membuka formasi di pintu masuk. Meskipun formasinya dibuat oleh Zuo Wen, sangat mudah untuk membukanya. Dia hanya perlu memindahkan tulang hewan tertentu. Apalagi hanya bisa dibuka dari dalam. Sebagian besar orang di dalam gua tahu cara membuka formasi. Namun, saat pria jangkung dan kurus membuka formasi, terdengar suara siulan. Kemudian, sebuah anak panah yang sangat cepat menembus dahi pria jangkung dan kurus itu. Awalnya, pria jangkung dan kurus ingin menutup formasi, tetapi anak panah tersebut menembus dahinya dan membunuhnya dalam satu tembakan. Saat pria jangkung dan kurus itu meninggal, semua orang di dalam gua tercengang. Karena keterkejutan mereka, lebih banyak anak panah ditembakkan ke arah mereka, diikuti dengan serangkaian jeritan. Adapun pria dan wanita bernama A, Xin dan Xiao Yu, mereka sudah berguling ke samping saat anak panah pertama ditembakkan. Seolah-olah mereka tahu akan ada anak panah yang datang dari belakang mereka. Mereka berhasil menghindari serangan panah tanpa bahaya apapun. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Ketika putaran anak panah pertama berhenti, lebih dari 20 sosok bergegas keluar dari Bon Halbert dan dengan cepat bergegas mendekat. Seorang pria yang telah ditusuk di dada dan berada di dekat pintu masuk gua melihat lebih dari 20 sosok bergegas masuk dari luar gua. Matanya dipenuhi kebencian. Ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tulang hewan yang sedang digerakkan oleh pria kurus itu, berniat menutup formasi besar tersebut. Sayangnya, saat tangannya bersentuhan dengan tulang binatang, cahaya pedang melintas dan tangannya terpotong. Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Ah Sin dengan tidak percaya. Dia memuntahkan setegup darah dan menahan rasa sakit. Ah, Sin, kenapa, kenapa kamu melakukan ini? Mata Ah, Sin dingin. Maaf, saya terpaksa melakukan ini. Untuk bertahan hidup, saya harus mendengarkan mereka. Dengan itu, Ah, Sin mengangkat pedangnya dan pria itu dengan cepat kehilangan nyawanya. Haha, bagus, kamu melakukannya dengan baik. Di antara 20 orang yang bergegas, pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan janggut lebat. Dia menepuk bahu Ah, Sin dan tidak bisa menahan tawa. Ah, Sin dan Xiaoyu dengan cepat membungkuk. Mereka kewalahan dengan bantuan tersebut dan berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak berani. Hei de, kamu bersekongkol melawan suku kami. Mengapa, suku kami tidak pernah mencampuri urusan satu sama lain. Kenapa kamu melakukan ini? Salah satu pria tua tertembak di kaki dan jatuh ke tanah. Dia memandang pria kekar dengan janggut lebat dengan kebencian. Mengganggu urusan satu sama lain. Saya ingin bertanya kepada Anda, suku kami jelas jauh lebih kuat dari suku Anda. Jadi mengapa Anda bisa menikmati gua ini sementara kami hanya bisa makan dan tidur di alam terbuka dan hidup dalam ketakutan. Pria kekar bernama Hei de mencibir. Dia tidak berdebat dengan orang tua itu. Sebaliknya, dia memerintahkan bawahannya. Ikat semuanya. Aku ingin melihat seperti apa ekspresi wanita jalang Lin Siping itu ketika dia kembali. Di hutan Bon yang lebat, Lin Siping dan Zuo Wen dengan cepat melintas. Bagaimanapun, Lin Siping telah tinggal di sini selama puluhan tahun. Meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan ilahi, dia jelas telah berlatih teknik pemurnian tubuh dan sangat gesit. Adapun Zuo Wen, bahkan tidak perlu menyebut dia. Keabadian kuning misteriusnya telah dikembangkan ke puncak, dan keterampilannya bahkan lebih kuat daripada Lin Siping. Namun, di tempat ini, sekuat apapun tubuh seseorang, tidak ada gunanya karena senjata di sini umumnya sangat tajam. Bahkan jika tubuh Zuo Wen telah mencapai tingkat keabadian langit dan bumi, dia tahu bahwa senjata dunia tulang dapat membuat luka besar di tubuhnya. Jika mereka menusuk bagian vitalnya, akan berakibat fatal. Ledakan. Petir darah besar melintas di langit. Kemudian, Zuo Wen melihat sebagian besar awan darah berkumpul di langit seolah-olah sedang terjadi hujan darah. Badai darah akan segera turun. Kita harus kembali. Lin Siping memandang ke langit. Meski matanya yang indah penuh kengganan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengertakan gigi dan memimpin Zuo Wen kembali ke tempat mereka datang. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke gua tengkorak. Buka susunannya, kata Lin Siping. 2178. Dia de, mengapa kamu berada di sukuku? Di mana orang-orangku? Lin Siping melihat seorang pria kekar dengan janggut lebat berdiri di pintu masuk gua dengan sekali pandang, dan wajah cantiknya berubah drastis. He de menyeringai dan bertepuk tangan ringan. Bawahan di belakangnya mengeluarkan semua orang Lin Siping. Lin Siping awalnya memiliki 15 atau 16 orang, tetapi pasukan He de hanya mengeluarkan lima atau enam orang. Apalagi semuanya penuh luka. Di mana yang lainnya? Lin Siping bertanya dengan marah. Kepala Lin, yang lain dibunuh oleh anak buah He de. Ah Sin dan Xiao Yu menghianati kita. Mereka lah yang memimpin anak buah He de ke sini. Kita membuka susunan gua, seorang wanita muda berkata dengan nada terisak. Lin Siping kemudian menyadari bahwa Ah Sin dan Xiao Yu menundukkan kepala di kelompok He de, tidak berani menatap matanya. Kalian berdua, aku mempertaruhkan kemungkinan terkorosi oleh badai darah hanya untuk menemukanmu. Kalian berdua benar-benar menghianati suku kami. Kamu. Mata Almon Lin Siping melebar karena marah. Dadanya naik turun. Jelas sekali dia sangat marah. Haha. Komandan Lin, orang bijak yang tunduk pada keadaan. Bagaimana dengan ini? Jika kamu menyerah tanpa perlawanan, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bahkan, aku akan menganggapmu sebagai selirku. Bagaimana tentang itu? Saat He de berbicara, tatapannya dengan kurang ajar mengamati tubuh Lin Siping. Dia tidak peduli dengan kemarahannya. Saya akan membunuh kamu. Lin Siping berteriak. Kakinya yang seperti batu giok menggebrak tanah. Seperti seekor cita yang kuat, dia tiba-tiba menyerbu menuju gua. Ledakan. Tangan Lin Siping yang seperti batu giok memegang belati. Dia langsung membantingnya ke depan gua. Ekspresinya berubah drastis. Riak takasat mata muncul di pintu masuk gua. Kekuatan tolak yang mengerikan meledak. Lin Siping mengerang teredam. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Zua Wen melompat dan meletakkan tangan kanannya di punggung Lin Siping untuk menstabilkan tubuhnya yang jatuh. Haha, formasi pertahanan suku mu sangat berguna. Sebenarnya sangat kuat. Sepertinya kemampuan formasi komandan Lin telah meningkat. He de mencibir. Dia mengabaikan Zua Wen, yang berdiri di belakang Lin Siping. Dia menatap Lin Siping dan melanjutkan, kesabaranku terbatas. Cepat ambil keputusan. Terlebih lagi, badai berdarah akan datang. Jika kamu tidak ingin mati di luar, jadilah selirku. Lin Siping sepenuhnya mengabaikan He de dan buru-buru berbalik. Dia memandang Zua Wen dan berkata, Senior, aku mohon padamu. Bantu aku. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Lin Siping mengingat adegan Zua Wen menggunakan pedang api guntur. Dia tahu bahwa meskipun He de dan yang lainnya memiliki jumlah orang yang banyak, mereka tidak lebih dari semut bagi Senior Misterius yang dapat menggunakan akal sehatnya. Zua Wen sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa Lin Siping telah salah paham. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Xiao Hei beberapa kali di dalam hatinya. Dia hanya bisa mempertahankan sikap tuannya. Dia mengangguk dan berkata, Serahkan padaku. Mata indah Lin Siping berbinar gembira. Dia segera membungkuk dan berkata, Terima kasih, Senior. Zua Wen mengangguk. Dia masih mempertahankan sikap tuannya. Di dalam gua, pandangan He de akhirnya tertuju pada Zua Wen. Dia dengan dingin berkata, Nak, apakah kamu benar-benar ingin mati? Ah Sin, apa latar belakang anak ini? Meskipun He de berbicara dengan kejam, dia tetap dengan waspada bertanya pada Ah Sin di belakangnya. Ah Sin terlihat bingung. Ketika kelompok Lin Siping bertemu Zua Wen, mereka tidak bersama mereka. Belakangan, ketika rombongan kembali, mereka tidak banyak bertanya. Keesokan harinya, mereka pergi mencari makanan, jadi mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Zua Wen. Senior He de, aku tidak kenal orang ini. Dia seharusnya bukan siapa-siapa. Ah Sin menggelengkan kepalanya. Mulut He de penuh dengan cibiran. Dia berkata, berpura-pura menjadi misterius. Badai berdarah akan segera datang. He de ini bisa menikmati adegan kalian berdua berubah menjadi kerangka dalam badai berdarah. Mata Zua Wen tenang. Dia perlahan berjalan ke pintu masuk gua dan mengulurkan tangan kanannya. Kelima jarinya dengan cepat menunjuk. Segera, riak tak kasat mata di pintu masuk gua mulai melonjak. Segera, tangan kanan Zua Wen, di bawah tatapan semua orang, tiba-tiba meraih dan meraih kerah He de. He de tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke arah Zua Wen. Kamu mendekati kematian. Reaksi He de tidak lambat. Dia berteriak dan mengeluarkan pedang besar dari pinggangnya dengan tangan kanannya. Dia langsung menebas leher Zua Wen. Namun segera, He de menemukan bahwa pedangnya diblokir oleh barisan pertahanan di pintu masuk gua. Riak tak kasat mata terus menyebar, dan kepala He de ditarik keluar dari barisan oleh Zua Wen. Kemudian, Zua Wen melepaskan tangannya. Kepala He de tertancap di luar barisan, dan seluruh tubuhnya masih berada di dalam barisan. Zua Wen adalah master arah ilahi tingkat tujuh. Selain itu, susunan di pintu masuk gua dimodifikasi secara pribadi olehnya. Dapat dikatakan bahwa memecahkan susunan itu adalah hal yang mudah baginya. Menggunakan susunan untuk menjebak He de juga sangat mudah. Kamu kamu kamu. Mata He de dipenuhi ketakutan. Dia masih belum menyadari bagaimana pemuda berpakaian putih di depannya menjebak kepalanya di luar barisan. Bos, kami akan mengeluarkanmu dari sini. Di belakang He de, ada beberapa antek setia. Mereka segera meraih kaki He de dan dengan paksa menarik kembali He de. Bajingan, lepaskan kakiku. Apakah kamu mencoba memenggal kepalaku? He de menendang bawahan setianya dengan sebuah tendangan. Wajahnya memerah karena menahan nafas. Saat ini, Zua Wen datang ke depan He de dan berkata kepada Lin Siping, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan orang ini. Mata indah Lin Siping memerah. Dia hanya memiliki lima bawahan tersisa setelah He de membunuh mereka. Dalam hatinya, dia ingin memotong He de menjadi beberapa bagian. Kalian, cepat buka susunannya, cepat. He de merasakan niat membunuh Lin Siping dan buru-buru meraung. Bawahan He de buru-buru datang ke pintu masuk gua dan mulai menggerakkan tulang binatang untuk membuka barisan. Namun, mereka menemukan bahwa metode yang mereka gunakan untuk membuka arai tidak berfungsi sama sekali. Bos, ini, kita tidak bisa membukanya. Salah satu bawahannya gemetar ketakutan. Sampah. He de mengusir bawahannya dan berkata dengan putus asa. Jangan buang energimu. Aku sudah memodifikasi susunannya. Kamu tidak bisa membukanya. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. He de, suku kita tidak mencampuri urusan satu sama lain. Namun, kamu membunuh bangsaku tanpa alasan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Lin Siping mengeluarkan pisau pendek dan menggorok leher He de. He de ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bilah tajam dari pisau pendek itu telah menggorok lehernya sepenuhnya. Darah muncrat. He de menunggu Lin Siping dengan sekuat tenaga. Akhirnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. 2.179 Bos Di belakangnya, anak buah He de melompat ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Adapun Ahsin dan Xiao Yu, mereka bahkan lebih khawatir. Mereka tidak pernah mengira sosok sekuat itu tiba-tiba muncul di sisi Lin Siping. Zuowen meletakkan tangan kanannya pada formasi dan membukanya. Adapun He de, dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dia lebih mati daripada mati. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari gua ini sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zuowen berkata dengan dingin. Semuanya, jangan dengarkan dia. Formasi sudah dihilangkan dan kita punya keunggulan dalam jumlah. Jika kita keluar sekarang, kita pasti akan mati dalam badai berdarah. Ahsin tiba-tiba berteriak. Saat ini, Ahsin juga panik. Dia sangat jelas bahwa jatuhnya suku kali ini adalah karena pengkhianatan dia dan Xiao Yu. Jika anak buah He de mundur, dia dan Xiao Yu pasti akan dihukum berat oleh Lin Siping dan yang lainnya. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Ahsin benar. Jika kita keluar sekarang, hanya kematian yang menunggu kita. Kita punya banyak orang, ayo kita bertarung dengan mereka. Salah satu bawahan buru-buru berteriak. Di bawah dorongan Ahsin, lebih dari 20 anak buah He de menyerbu ke depan dan bergegas menuju Lin Siping dan Zuowen di pintu masuk gua. Wajah cantik Lin Siping sedikit berubah. Meskipun kekuatannya tidak buruk, masih sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Tidak dapat menggunakan akal ilahi, dia hanya bisa bertarung seperti manusia biasa. Terlalu berat baginya untuk bertarung sendirian melawan lebih dari 20 orang. Saat Lin Siping hendak menghadapi 20 orang itu sendirian, Zuowen menarik tangannya dan mundur keluar gua. Pada saat yang sama, Zuowen dengan cepat memindahkan selusin potongan tulang binatang di pintu masuk gua dan mengubah posisi tulang binatang itu. Kemudian, dia perlahan berdiri dan melihat ke 20 orang yang mendekatinya dengan sikap riang. Hati-hati. Lin Siping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, jelas bahwa dia terlalu khawatir, karena saat 20 orang bergegas ke pintu masuk gua, mereka segera jatuh ke dalam perangkap dan membunuh barisan yang telah disiapkan Zuowen. Baru saja, Zuowen telah mengubah susunan tulang binatang itu, dan segera mengubah susunan pertahanan menjadi susunan jebakan dan pembunuhan. Jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Bagaimana 20 orang aneh ini bisa menjadi tandingan Trap dan Kilarai? Pada saat ini, di bawah kekuatan Trap dan Kilarai, mereka mati atau terluka. Segera, tangisan menyedihkan itu berhenti. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan membuka arai jebakan maut. Bau darah meresap ke udara. 20 orang di dalamnya semuanya telah berubah menjadi mayat. Zuowen diam-diam melihat ke 20 mayat itu. Awalnya, dia tidak berencana membunuh orang-orang ini. Sayangnya, mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan dihasut oleh Ahsin untuk membunuhnya dan Lin Siping. Tentu saja, Zuowen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di dalam gua, Ahsin dan Xiaoyu gemetar. Keduanya berlutut di tanah dan bersujud kepada Lin Siping. Saudari Lin, kami tidak bermaksud mengkhianatimu. Bahwa Heide memaksa kami. Jika kami tidak setuju, Heide akan membunuh kami. Ahsin buru-buru menjelaskan. Xiaoyu meringkuk di samping Ahsin dan menundukkan kepalanya, terisak pelan. Lin Siping agak putus asa. Dia memandang Ahsin dan Xiaoyu yang berlutut di tanah dan berkata sambil tersenyum pahit, Kalau begitu, apakah kamu membunuh teman kami secara tidak sengaja? Apakah itu juga tidak disengaja saat Anda menghasut anak buah Heide untuk membunuh kami? Ahsin membeku di tengah kautau. Dia bergegas ke kaki Lin Siping dan terisak. Saudari Lin, tolong biarkan aku hidup. Aku. Lin Siping melambaikan tangannya dan berkata, Kalian boleh pergi. Apakah kalian bisa bertahan dalam badai berdarah ini akan bergantung pada keberuntungan kalian? Gerakan Ahsin menegang. Dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Sebaliknya, dia diam-diam membantu Xiaoyu berdiri dan dengan tegas meninggalkan gua. Gemuruh. Pada saat ini, sambaran petir merah menyambar langit di luar. Setelah itu, hujan darah mulai turun disertai angin busuk. Zuawan menyipitkan matanya dan melihat ke luar gua. Dia melihat Ahsin dan Xiaoyu, yang belum pergi terlalu jauh, perlahan-lahan hancur oleh hujan darah. Pada akhirnya, mereka menjadi dua set kerangka yang roboh di tengah hujan darah. Kilatan petir merah menyambar langit lagi. Zuawan dapat dengan jelas melihat dua set kerangka yang menyatu dengan tulang putih di bawah hujan darah. Apakah ini badai berdarah? Zuawan melihat pemandangan ini dengan kaget. Badai berdarah ini terlalu dahsyat dan aneh. Dua orang yang hidup direduksi menjadi dua set kerangka dalam sekejap. Pada saat yang sama, Zuawan berpakaian hitam, yang awalnya berada di alam rahasia Changlan, tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak bisa menenangkan emosinya. Pria berpakaian hitam itu sebenarnya gelisah. Zuawan sedikit mengernyit. Dia tidak punya pilihan selain memanggil alam rahasia Changlan. Zuawan berpakaian hitam muncul dari pusaran hijau dan segera bergegas keluar gua. Senior, kamu, apakah itu temanmu tadi? Dia, Lin Siping melihat pemandangan itu sekarang dan benar-benar terpana. Zuawan tidak menjawab. Sebaliknya, dia diam-diam merasakan emosi Zuawan yang berpakaian hitam. Di luar, Zuawan berpakaian hitam tidak takut akan korosi akibat hujan darah. Sebaliknya, dia sangat menikmati terbang menembus hujan darah. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa Zuawan yang berpakaian hitam sedang menyerap energi hujan darah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam pertempuran dengan Fu Yuzi dan Chen Changsheng, Defor terluka parah. Setelah memasuki tempat ini, dia tidak bisa menggunakan kesadaran jiwanya. Tentu saja, Zuawan tidak bisa mengeluarkan esensi bintang surgawi. Dia hanya bisa membiarkan Defor pulih dengan sendirinya. Menurut perkiraan Zuawan, Defor membutuhkan waktu setengah tahun hingga satu tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun, Zuawan terkejut melihat luka Zuawan yang berpakaian hitam sembuh dengan cepat saat dia mandi di badai berdarah. Dengan kecepatan ini, dia membutuhkan sekitar setengah hari untuk sembuh total. Badai berdarah ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Ini, apakah mataku menipuku? Lin Siping segera menemukan bahwa Zuawan berpakaian hitam masih hidup dan menendang hujan darah. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Haha, ini tiruanku. Dia mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang kuat. Itu sebabnya dia bisa menahan erosi hujan darah. Zuawan terkekeh. Lin Siping mengangguk. Dia cukup pintar untuk tidak bertanya lebih banyak. Meskipun dia tahu kata-kata Zuawan penuh celah, dia tidak berani menyuarakannya. Dia memahami dengan jelas bahwa pemuda yang tampak tidak berbahaya di depannya ini memiliki banyak rahasia yang tidak dapat dia tembus. Apalagi jika pria ini ingin membunuhnya, semudah membalikkan tangan. Zuawan berdiri di pintu masuk gua, menangkupkan tangan di belakang punggung. Dia merasa tubuh Zuawan yang berpakaian hitam menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa tempat ini telah sangat menekan kekuatan Tuhannya, tapi itu tidak mempengaruhi Devor sama sekali. Dengan kata lain, dengan Devor, Zuawan dapat menutupi langit dengan satu tangan di dunia tengkorak ini. Saat itu, luka Devor sangat parah sehingga dia harus tinggal di wilayah rahasia Changlan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, Zuawan tidak menyadari bahwa tempat ini tidak menekan Devor sama sekali. Saat Devor keluar, dia menemukan bahwa dunia tengkorak ini adalah surganya Devor. Dengan Devor, aku bahkan tidak perlu memandang suku Bon Halbert di mataku. Ada juga Fuyuze dan Chen Changseng, saya harus menemukannya. Zuawan berpikir dalam hati. Di saat yang sama, dia merasa bahwa raja dunia tengkorak mungkin berasal dari klan Devor. Mungkin, dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Devor. Setelah setengah hari hujan darah, luka Devor akhirnya sembuh. Dia melompat dan kembali ke pintu masuk gua, mendarat di dekat Zuawan. Nonalin, apakah kamu tertarik untuk pergi ke suku Bon Halbert bersamaku? 2180. Lin Siping tercengang. Dia melihat ke arah Zuawan yang berpakaian putih dan doppelganger Zuawan dan menganggup dengan penuh semangat. Aku akan mengikutimu ke suku Bon Halbert, tapi kamu tahu aturan suku Bon Halbert. Tidak apa-apa. Setelah aku mengumpulkan 300 keping tulang binatang, aku akan bisa membawa beberapa orang dari sukumu ke dalam suku Bon Halbert. Zuawan tersenyum. Lin Siping berkata dengan cemas, Senior, tulang binatang tidak mudah didapat. Kamu. Lin Siping awalnya ingin mengatakan bahwa meskipun Zuawan kuat dan tahu sedikit tentang formasi, tidak mudah baginya untuk mengumpulkan 300 keping tulang binatang. Nonalin, bisakah Anda memberi tahu saya di mana tempat berkumpulnya necromancy? Saya mungkin bisa mengatasi necromancy itu. Zuawan berkata sambil tersenyum. Lin Siping ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Ada banyak tempat berkumpulnya necromancy di dunia tulang. Yang paling dekat dengan kita adalah hutan tulang roh kegelapan. Bawa aku ke sana. Zuawan mengangguk. Setelah menenangkan lima orang yang tersisa, Zuawan membentuk formasi pertahanan di dalam gua dan pergi bersama Lin Siping. Setelah badai berdarah, Zuawan menemukan bahwa pohon tulang yang semula kosong kini dipenuhi potongan daging berwarna cerah. Saat mereka berjalan melewati hutan tulang, Lin Siping dengan santai memetik banyak potongan daging dan memasukkannya ke dalam tas kulit khusus. Setelah setiap badai berdarah, potongan daging baru akan tumbuh di hutan bon. Potongan daging ini sangat segar dan mengandung nutrisi serta energi yang tinggi. Lin Siping menjelaskan sambil memetik sepotong daging. Zuawan mengangguk dan mengikuti Lin Siping untuk memetik dagingnya. Mereka berdua baru berhenti ketika tas kulit mereka sudah tidak sanggup lagi menampungnya. Tentu saja, bukan hanya mereka berdua yang keluar untuk memetik daging. Para pembudidaya dari suku terdekat juga keluar setelah menghindari badai berdarah dan dengan penuh semangat memetik dagingnya. Ayo kita lanjutkan. Kata Lin Siping, dia mengabaikan para penggarap lainnya dan memimpin Zuawan ke kedalaman hutan. Keduanya terbang sekitar dua jam dan sampai di bagian terdalam hutan bonut. Hutan tulang roh gelap terletak di inti hutan tulang, dan perbedaan paling mendasar antara hutan tulang roh gelap dan hutan tulang biasa adalah bahwa pohon tulang di hutan tulang roh gelap berwarna hitam pekat, sedangkan hutan tulang roh gelap berwarna hitam pekat. Hutan berwarna putih bersih. Tempat ini sangat berbahaya. Secara umum, ketika para penggarap dari hutan bonut datang ke sini untuk berburu makhluk undet, sebagian besar dari mereka akan menunggu di luar hutan dark spirit bonut hingga ada makhluk undet yang muncul sebelum bergerak maju. Selain itu, tulang luar makhluk undet sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka sangat sulit dibunuh. Oleh karena itu, membunuh makhluk undet sangatlah sulit, jelas Lin Siping. Zuawan menganggup dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu di sini sekarang. Saya juga bisa melihat seperti apa rupa mayat hidup. Saat mereka berbicara, mereka berdua berdiri di samping pohon tulang dan menunggu dalam diam. Kali ini, keberuntungan Zuawan tidak buruk. Raungan datang dari hutan tulang roh gelap, dan segera setelah itu, sosok setinggi 3 meter perlahan berjalan mendekat. Zuawan memfokuskan pandangannya dan menemukan bahwa sosok itu ditutupi kulit tulang hitam, dengan tengkoraknya terbuka. Pada dasarnya itu adalah tengkorak. Tulang binatang itu tersembunyi di dalam jantung makhluk undet ini. Kita harus memenggal kepalanya agar mati total. Jika tidak, tidak akan ada efek sama sekali. Lin Siping berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu. Sekarang, izinkan aku menguji seberapa keras kulit terluar makhluk undet ini. Zuawan menganggup dan tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan, menyapu bagian depan makhluk undet itu. Makhluk undet itu merasakan aura manusia dan langsung berteriak kegirangan. Ia segera bergegas menuju Zuawan. Meskipun kecepatan berjalan makhluk undet itu sangat lambat, kecepatan serangannya sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata, makhluk undet itu menyapu depan Zuawan. Sebuah telapak tangan besar seukuran kipas daun palem tanpa basa-basi bersiul ke arah Zuawan. Zuawan menghunus pisau pendek di tangannya. Pisau pendek ini diberikan kepadanya oleh Lin Siping. Di suku Lin Siping, semua orang menggunakan pisau pendek jenis ini. Dia tidak ingin menggunakan pedang rune sembilan kepunahan ilahi, jadi dia mengambil pisau pendek untuk membela diri. Bang! Pisau pendek itu dengan keras menebas tangan besar makhluk undet itu. Segera, Zuawan menemukan bahwa kekuatan makhluk undet itu jauh lebih besar daripada miliknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Makhluk undet itu sangat lincah. Saat Zuawan mundur, butuh satu langkah untuk tiba di depan Zuawan. Kedua telapak tangannya seperti hujan, tanpa ampun melambai ke arah Zuawan. Mata Zuawan muram. Dia tidak memiliki kekuatan suci yang tersisa, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan fisik makhluk undet itu tidak lebih lemah dari miliknya. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang dan tenggelam ke dasar. Senior, kamu terlalu impulsif. Makhluk undet ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh satu orang. Wajah cantik Lin Siping berubah drastis. Kakinya yang seperti batu giyok menginjak, dan seperti macan tutul yang kuat, dia bergegas mendekat. Saat dia bergegas keluar, dia menghunus pisau pendek di pinggangnya dan dengan akurat menusukkannya ke punggung makhluk undet itu. Dentang! Ujung pisaunya menembus punggung makhluk undet itu, mengeluarkan percikan api yang menyelaukan. Pisau tajam itu sebenarnya hanya membuat lubang kecil di punggung makhluk undet itu. Bang! Makhluk undet itu mengayunkan tangannya dengan ganas. Lin Siping menggunakan pisaunya untuk memblokir, tetapi dengan erangan teredam, dia terlempar kembali oleh kekuatan besar. Hai! Ada dua orang yang melawan makhluk undet di sana. Mereka hanya mendekati kematian. Hanya mereka berdua yang berani melawan makhluk undet itu. Mereka benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Anda harus tahu bahwa lebih dari 10 elit suku kami membayar mahal untuk akhirnya mengalahkan makhluk undet. Keduanya hanya mendekati kematian. Suara Zhuawan dan Lin Siping melawan makhluk undet cukup keras, sehingga secara alami menarik perhatian para pembudidaya lain yang keluar untuk mencari makan. Orang-orang ini berkumpul, tetapi mereka tidak punya niat membantu. Sebaliknya, mereka melihat semua ini dengan ejekan, seolah-olah mereka sedang menunggu Zhuawan dan Lin Siping dibunuh oleh makhluk undet. Pada saat ini, Lin Siping benar-benar merasakan kepahitan yang tak terkatakan. Dengan pengalaman Lin Siping yang kaya, sangat mustahil baginya untuk secara sembarangan mengandalkan mereka berdua untuk menghadapi undet. Namun, karena percaya pada Zhuawan, Lin Siping berpikir bahwa Zhuawan seharusnya bisa dengan mudah menangani undet, jadi dia tidak menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelumnya. Menurutnya, Zhuawan sudah lebih dari cukup untuk menghadapi undet. Siapa sangka perkembangan situasi di luar dugaannya? Sebaliknya, Zhuawan ditekan oleh makhluk undet, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Dia takut dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Senior, cepat bergerak. Kalau tidak, kita semua akan mati. Lin Siping mau tidak mau berkata kepada Zhuawan. Sekarang Lin Siping hanya bisa menaruh harapannya pada Zhuawan. Zhuawan sangat tenang. Dia telah mengamati metode serangan dan kelemahan undet. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Lin Siping, dia tidak lagi menahan diri dan melepaskan tiruannya, Zhuawan yang berpakaian hitam. Begitu Zhuawan berpakaian hitam muncul, dia melayangkan pukulan ke kepala makhluk undet itu. Makhluk undet itu awalnya ingin menghindar, tetapi Zhuawan yang berpakaian hitam menangkapnya dengan lengah dan terlalu cepat, sehingga ia tidak bisa mengelak sama sekali. Ledakan. Kepala makhluk undet itu terlempar karena pukulan itu. Ia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Tubuh besar makhluk undet itu juga jatuh ke tanah, mati seperti paku pintu. Jatuh ke tanah dan berguling ke tanah dan berguling ke tanah. Jatuh ke tanah dan berguling ke tanah dan berguling ke tanah dan berguling ke tanah. Jatuh ke tanah dan berguling ke tanah dan berguling ke tanah dan berguling ke tanah.